Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia Terkadang kita tidak pernah tahu musibah apa yang menimpa diri kita sendiri atau keluarga kita Terlebih satu contoh saja misalnya kecelakaan yang harus akhirnya kakinya diamputasi gitu Nah ini kan menjadi sebuah ujian dan mungkin untuk bisa melalui hal tersebut Tidak hanya psikologinya saja yang dibangun Dika Tapi juga harus ada tools tambahan untuk dia bisa beraktivitas lagi Iya dan ini juga mungkin walaupun tidak sepenuhnya bisa menggantikan yang asli Paling tidak dia bisa memperbaiki mental si Difabel sendiri agar bisa lebih percaya diri saat berbawa dengan masyarakat Dan bisa beraktivitas juga karena kita tahu fasilitas di Indonesia bahkan di kota besar seperti Jakarta pun Belum ramah disabilitas gitu ya Dengan adanya kaki palsu yang terjangkau dan mirip terlihatnya gitu ya Nah ini bisa membantu para teman-teman Difabel untuk bisa beraktivitas Tapi sebelum saya siapa siapa menurut sumber kita hari ini kita akan sama-sama saksikan terlebih dahulu tayangan berikut Inilah sanggar organ prostetik yang digagas Ali Saga Seorang seniman 50 tahun yang memiliki kemampuan membuat kaki dan tangan palsu Selama 15 tahun ribuan kaki dan tangan palsu telah ia hasilkan dan tersebar ke seluruh wilayah di Indonesia Selain menjual hasil ciptaannya secara komersial Ali juga membuat kaki palsu untuk para Difabel dengan harga yang terjangkau Hal ini ia lakukan untuk membantu para masyarakat yang kesulitan biaya Ali menerapkan subsidi silang dari hasil pendapatannya untuk membiayai para Difabel yang kurang secara ekonomi Selain itu ia pun turut memberikan harga yang lebih terjangkau Bagi para donatur yang berniat menyumbangkan kaki atau tangan palsu bagi para Difabel Semua ini ia lakukan semata-mata agar kemampuan yang ia miliki bisa berguna Untuk memberikan secercah kebahagiaan dan harapan bagi para Difabel Hasil karyanya pun telah memberikan harapan bagi para Difabel Untuk kembali memulai kehidupan mereka seperti sedia kala Nah tadi sanggarnya jadi di-customize terus kemudian ada latihan juga ya untuk mereka bisa menggunakan alatnya tadi Jadi tidak hanya membuat karyanya saja lalu dijual tapi ini memang intinya untuk sosial Untuk membantu orang lain Terlebih harganya juga lebih dibunahkan ya untuk orang-orang praseja terakhir Nah kita akan selamat menonton kita hari ini ada Pak Ali Saga Selamat pagi Pak Ali Selamat datang di Halal Indonesia Terima kasih sudah mau datang di Halal Indonesia Kabarnya Pak Ali ini adalah seorang seniman Kalau boleh tahu dulunya seniman apa Pak? Saya seniman lukis Lukis saya Jadi apa dulu karya-karya yang biasa dikerjakan oleh seorang Ali Saga ini? Dulu itu saya pelukis untuk gedung bioskop ya Poster film waktu jaman tahun 90-an masih kita eksis gitu ya Terus tahun 97 sudah mulai kurang itu ya Saya beralih ke patung, pembuatan patung Oke jadi ini benar-benar tadinya seniman lukis untuk kepentingan industri film ya Iya betul Lalu beralih ke patung dan bagaimana ceritanya akhirnya mungkin ini hampir sama ya dengan seni patung Tapi ini lebih-lebih aplikatif untuk manusia gunakan Nah ini bagaimana ceritanya sampai bisa menggunakan Eh istilahnya menekuni profesi ini Jadi sebenarnya itu gak sengaja ya spontan aja Tahun 2005 itu saya sebelum dari tahun 2005 gitu ya Tahun 2000-an saya di advertising kerja Oke Saya pindah ke advertising terus masuk ke tahun 2005 itu saya dapat musibah Oke Musibah kecelakaan lalu lintas waktu itu Terus saya sampai dirawat di rumah sakit lama itu Oke Nah disitu terinspirasi sama seorang ibu Kebetulan ibu itu setelah diamputasi Dia lama tinggal di rumah sakit karena nunggu kaki palsu yang dijanjikan akan dibelikan sama anak-anaknya Tapi ternyata dia bilang sama saya dia cerita mahal Itu waktu itu harganya sampai 20 juta Oke di tahun 2005 Terus ya saya karena dia setiap hari itu nangis 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 itu dia Apa sih namanya kalau orang-orang tua itu Ngocek gitu ya Ngedumel lah Ngedumel gitu ya Akhirnya saya bilang Emang kayak apa sih kaki palsu saya belum pernah lihat Terus saya pikir lagi Kayaknya gue bisa deh bikin kaki palsu Soalnya bikin patung kan kita bisa Masa kaki sepotong aja gak bisa gitu Mustahil gitu Ntar kalau saya sehat Saya bisa pulang Saya mau bikinin ibu itu kaki palsu Itu awalnya Dan akhirnya terwujud Terwujud Cuma begitu saya eksperimen dulu sebelumnya Kan saya cari tahu dulu Terus saya buat Jadi saya datang ke rumah sakit Udah gak ada Dan saya cari informasi Sudah keluar dari rumah sakit Sudah keluar saya cari informasi alamatnya Nggak ketemu Terus kalau kata orang Betawi Kadong ya Udah lanjutin aja Terus saya cari Orang-orang cacat Yang udah punya kaki palsu Jadi saya pengen tahu Kaki palsu seperti apa Nah dari situ saya bisa belajar Jadi inspirasi dari seorang ibu Yang sama-sama dirawat di rumah sakit Walaupun memang sampai sekarang Tidak ketemu Sampai saat ini Sampai saat ini Setelah 15 tahun lebih Tidak ketemu sama orang tersebut Ya mudah-mudahan nanti dengan Adanya saya di Tersiar seperti ini Saya bisa ketemu sama beliau Insya Allah saya bikin Menunjukkan niatnya tadi Karena sudah nazar juga kan Di awal Nah pertanyaan adalah Kalau patung itu kan Sebetulnya lebih Misalnya fiksi random gitu ya Tidak menyesuaikan dengan tinggi Tubuh seseorang Sedangkan kalau ini Harus menyesuaikan Dengan tinggi seseorang gitu Nah ini gimana Tantangan yang Melawan tantangan tersebut Kalau kaki palsu itu Benda-benda prostetik ya Jadi kita itu mesti Dituntut ketelitian ya Presisi Keliti Tanpa ada ketelitian Asal bikin aja Orang banyak yang bisa bikin Tapi bisa dipakai apa enggak Nyaman apa enggak Nah ada bentuknya sama Bagus ya Bisa dipamerin gitu Begitu dipakai sakit Nah terus kita Alasannya apa kalau sakit Nah kita berusaha Membuat orang sakit Jadi enggak tambah sakit gitu Jadi senyaman mungkin Dan kalau bisa Karena saya ada Apa namanya Background Seni Jadi estetiknya Kita perhatikan juga Supaya orang makanya Enggak malu Jadi tetap nyaman Dan juga istilahnya Tetap percaya diri aja Nah ini kalau misalkan Berbincang tentang Tentang materialnya sendiri Apa yang digunakan Untuk membuat kaki palsu Material itu Beda-beda Kalau saya kan dulu Lihat Banyak lihat di Youtube Waktu saya belajar Belajar sendiri saya Saya melihat di Youtube Itu menggunakan Fiber Cuma karena di Youtube itu kan Fibernya udah Udah satu paket gitu ya Fiber sama aja Saya pikir Di Indonesia banyak Saya cari Dapet Nah itu Jadi kita menggunakan Fiber Nah Kenapa saya menggunakan Fiber Dia itu lebih mudah dibentuk Bentuknya bagaimana aja Jadi sesuai dengan cetakannya Oke Nanti kita lihat ya Bagaimana sih karya Seorang alisaga Tapi setelah jeda berikut Kita bahas lagi Tapi jangan kemana-mana pemirsa Tetap bersama kami Di Halo Indonesia Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax